Tetapi, istawa yastawi juga bisa bermakna istawla yastawuli istilaan. Yang bermakna berkuasa. Bermakna berkuasa. Tumas tawa alal arash artinya Allah berkuasa di arash. Sebagaimana Allah berkuasa di bumi. Sebagaimana Allah berkuasa di lahir. Maka ia juga berkuasa di arash. Bukan bersemai. Bukan. Wa'alam dan ketahuilah kata muliaun. Anna aslaq ta'ati al-ilmu billah. Ketahuilah bahwasannya asal pokok keta'atan itu adalah al-ilmu billah. Pertama-tama mengetahui dengan Allah. Wa'al khawfu minallah dan takut daripada Allah. Wa'al rajahu fillah dan berharap hanya pada Allah. Wa'al murakabatu lillah. Dan bermuraqabah. Merasa selalu diawasi lillah oleh Allah s.w.t. Ini asal-mu'asal adanya keta'atan pada hamba. Harus tahu dulu kita dengan Allah. Al-ilmu billah. Itulah yang disebut dengan ma'ribatullah. Awwaluddin ma'ribatullah. Pertama kali mengenali agama itu. Apa? Pertama kali mempelajari agama itu adalah mengenali Allah. Yang paling ini di dalam agama adalah mengenali Allah. Orang ketika berbuat ta'at tapi tidak kenal dengan Allah. Dia bingung siapa yang disembah. Oleh karenanya kita harus mengenali Allah s.w.t. Mengenali Allah itu ada tingkatan-tingkatannya. Mulai dari kita orang-orang awam. Nanti sampai tingkatan para ashabul yamin. Sampai para kaum muqarrabin. Kalau kita orang-orang awam ini. Mengenali Allah s.w.t. itu. Sama seperti kita berkenalan dengan orang lain. Bukan berarti Allah itu makhluk. Bukan. Maksudnya pertanyaannya itu mirip. Seperti kita berkenalan dengan orang. Kalau kita berkenalan dengan orang. Pasti yang pertama kali kita tanya. Siapa namanya? Kan begitu. Kemudian pertanyaan kedua. Bagaimana bentuknya? Itu kan kalau kita berkenalan begitu. Kemudian pertanyaan ketiga. Di mana tempat tinggalnya? Pertanyaan keempat. Bagaimana sifat tingkah lakunya? Ini pertanyaan selalu ada. Ketika kita ingin mengenali seseorang. Ada orang ingin melamar perempuan. Kebetulan itu adalah anak kamu. Pasti kamu akan menanyakan terlebih dahulu. Supaya kenal dengan orang ini. Tidak mungkin terima situs ini. Kalau tidak kenal. Nah bagaimana cara mengenalinya? Nanya nama dulu. Kemudian bagaimana orangnya? Kemudian tinggal di mana? Kemudian bagaimana sifat tingkah lakunya? Kan begitu. Nah ketika seorang hamba ingin mengenal Tuhannya Allah SWT seperti ini. Cuma jawabannya beda. Kalau bertanya manusia. Siapa nama kamu? Nama saya Udin bin Ahmad. Misalnya. Eh maaf. Udin itu bahasa umum ya. Udin bin Ahmad. Orang banjar kan biasanya gitu. Udin bin Ahmad. Sampai ada Udin sedunia. Udin bin Ahmad. Yang ditanya. Bagaimana orangnya? Badannya tinggi. Putih. Ganteng. Tinggal di mana? Tinggal di semapan asam-asam. Bagaimana sifatnya? Oh akhlaknya tuh Masya Allah. Senang kan kita? Karena sudah kenal. Nah ketika kita ingin mengenal Allah juga begitu. Tapi jawabannya beda. Kalau tadi adalah pertanyaan makhluk kepada makhluk. Maka jawabannya juga adalah jawaban makhluk. Tapi kalau pertanyaan makhluk kepada Tuhannya. Maka ketika kita ingin menanyakan siapa sih namanya Allah itu. Al-Quran yang menjawab. Wallillahil asma'ul husna. Fadruhu biha. Allah memiliki al-asma'ul husna. Nama-nama yang baik. Nama-nama yang indah. Kalau kamu ingin mengenali siapa nama Allah. Hafalkan al-asma'ul husna. Di dalam hadith Rasulullah s.a.w. bersabda. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Mi'atan illa wahidah. Faman ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Yaitu 100 kurang 1. Berapa? Ya 99 tadi. Sama aja. Barang siapa? Ahsaha. Ada yang mengartikan ahsaha itu hafizaha. Menghafalkannya. Ada yang mengatakan. Qaro'aha au zakaraha. Membacanya atau dijadikannya zikir amalan. Apa jawabnya? Dahhalal jannah. Maka orang itu akan masuk syurga. Dan ini amalan orang hadir maut. Di Darul Mustafa di pertiga malam akhir. Ini dibaca sampai habis. Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahimu Ya Maliku Ya Kuddusu Ya Salam. Sampai akhir. Itu setiap malam itu. Di pertiga malam terakhir. Setiap malam itu dibaca di Darul Mustafa. Nama Allah yang 99. Karena Allah yang suruh di dalam Al-Quran. Pad'uhu biha. Maka engkau panggil Allah dengan nama-nama itu. Jadi kalau mau bertanya siapa nama Allah. Maka jawab. Walillahil asma'ul husna. Allah punya asma'ul husna. Selesai. Nama yang satu apa? Nggak usah dicari nama yang satu itu. Nanti nyari nama-nama yang satu. Asma'ul husna aja nggak hafal. Nanti nama yang satu. Yang keda-deda dicari. Baik yang ada. Yang jelas di Quran lagi. Dan macam-macam. Udah. Terus. Kalau tadi kan. Kalau kita bertanya sama orang. Tentang manusia. Bagaimana? Bentuk orangnya bagaimana? Nah. Kalau kita menanyakan. Bagaimana sih zat Allah itu? Wajar. Kalau kita pengen tahu. Menanyakan bagaimana zat Allah itu? Wajar. Apalagi orang awam. Oh. Kafir kan masyirik? Jangan dulu. Dia memang bertanya. Orang bertanya masa di kafir kan? Orang bertanya. Hanya keda tahu. Lalu bertakun. Wajar itu. Maka jawabannya apa? Jika kamu bertanya tentang bagaimana zat Allah. Maka jawabannya adalah. Laisa kamitlihi syai'un. Wahuassami'ul basir. Selesai. Nggak usah repot-repot kamu. Iya. Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Dan ia maha mendengar lagi. Maha melihat. Selesai. Kalau kamu bertanya tentang zat Allah. Allah tidak mirip dengan apapun. Tidak sama. Oh begitu. Iya. Tidak sama. Wa kulluma khatora bibalik. Wallahu dikhilafi zalik. Setiap apa yang terlintas di benakmu. Maka Allah beda dengan itu. Selesai. Ada orang awal membayangkan dan mengkhayalkan wujudnya Allah. Jangan-jangan Allah itu seperti manusia. Punya tangan, punya kaki. Badannya tinggi seperti pohon kelapa. Wajahnya putih. Rambutnya hitam. Misalnya. Maka ketahuilah. Allah tidak seperti itu. Dan itu was-was syaitan. Cepat-cepat kamu hilangkan dari hatimu. Karena syaitan selalu berusaha untuk mewaswasi manusia. Dengan cara seperti ini. Agar terjermus dalam kesyirikan. Na'udzubillah. Jadi begitu. Wukulluma khafara bibalik. Wallahu dikhilafi zalik. Setiap yang terlintas di benakmu. Maka Allah beda dengan itu. Selesai. Itu ilmu ma'rifat kepada Allah. Setelah menanyakan tentang zatnya. Pak Stifian akan menanyakan. Di mana tempatnya. Seperti kita menanyakan manusia. Tinggal di mana dia. Kan begitu. Maka jawabannya adalah. Kan Allah. Wa laisa lahul makan. Wa huwal an'ala ma'alayhikan. Allah itu ada. Dan dia tidak bertempat. Dan zat Allah itu sampai sekarang pun sama seperti semula. Maksudnya apa? Sama seperti semula. Sama seperti sebelum terciptanya. Alam semesta. Dan seluruh jagad raya ini. Allah. Ya begitu sudah. Katanya Allah ada di langit. Duduk di arj. Emang ente duduk di atas kursi sambil ngopi gitu. Tidak. Ada di Quran. Suma stawa ala ala arj. Kemudian Allah beristiwa di atas arj. Emang istiwa itu artinya apa? Tahu kamu artinya. Bersemayam. Kata kamu bersemayam. Di mana? Oh kamu belajar Al-Quran. Belajar terjemahannya. Bukan belajar tafsirnya. Bahasa Arab itu. Maknanya luas. Kalau sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia Akhirnya jadi sempit maknanya Contoh kalimat sahib Muhammad sahibu Zaidin Muhammad adalah sahabatnya Zaid Tapi makna sahib tidak harus sahabat Bisa saja maknanya bukan sahabat Bisa saja sahib maknanya malik, pemilik Makanya ada orang di dalam sambutan mengatakan Yang sama-sama kita hormati sahibul baik Masa sahib kita artikan sahabat, sahabat rumah gitu Artinya pemilik rumah Nah ketika kalimat sahib di dalam bahasa Arab itu Mengandung banyak makna Bisa bermakna pemilik, bisa bermakna sahabat Lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia Diartikan sahabat habis sudah Tidak ada lagi kemungkinan Itu sudah maknanya Karena bahasa ajam ini sempit dibandingkan bahasa Arab Aynun Bahasa Arabnya mata apa? Aynun Tetapi Aynun itu bukan hanya mata artinya Aynun bisa bermakna benda Aynun bisa bermakna Mata air, sumber Bukan hanya mata maknanya Kalau kita menerjemahkan Ayn adalah mata Bagaimana dengan terjemahan Aynun Najasah Aynun Najasah matanya Najis Memang Najis punya mata Aynun Najasah artinya apa? Jirim Bendanya Najis Begitu Jadi Tidak bisa Mengkaji Al-Quran dengan terjemahan Kamu sesat nantinya Gak apa-apalah Kalau hanya sekedar ingin tahu saja Tapi bukan berarti dijadikan pedoman Terjemahan Al-Quran Yang dijual di pasaran Itu bukan pedoman Karena Bahasa Arab Sudah dipindah ke bahasa Ajan Akhirnya yang harusnya luas Jangkauannya Menjadi sempit nantinya Ayo kita kembali ke kitab dan Ke sunnah Kembali ke Quran dan hadith Eh kembali ke terjemahannya itu Bukan ke tafsirannya Tafsirnya Kalau tafsir itu kan yang dipahami oleh Ulama-ulama mu'tabar Hati-hati Bahasa Arab itu luas Makanya Ketika Allah menyebutkan Di dalam Al-Quran Kemudian Allah ta'ala Beristiwa di Arash Apakah Allah bersemayan Tunggu dulu Makna istawa Yastawi Istiwaan Itu bukan hanya Bermakna Tapi Istawa yastawi Juga bisa bermakna Yang bermakna Berkuasa Bermakna Berkuat Berkuasa Tunggu Istawa Alal Arash Artinya Allah berkuasa di Arash Sebagaimana Allah berkuasa di Bumi Sebagaimana Allah berkuasa di Langit Maka ia juga berkuasa di Arash Bukan bersemayan Bukan Kenapa Karena itu Mustahil Bagi Zat Allah Jika Allah Dikatakan Bersemayan Di Arash Berarti Allah Perlu kepada Arash Untuk bertempat Tinggal di sana Sedangkan Di dalam Sifat Salbiya Allah Memiliki Qiyamu Ta'ala Binaksid Allah Berdiri Dengan sendirinya Tidak Perlu Kepada Makhluk Kalau Allah Bertempat ke Arash Berarti Allah Perlu dengan Arash Sedangkan Allah Ta'ala Tidak perlu Dengan Makhluk Ya Ayyuhannasu Antumul Fuqara'u Ilallahi Wallahu Hual Ghaniyul Hamid Wahai manusia Kalian yang perlu Kepada Allah Dan Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji Ya Begitu Seharusnya Wallahu Ghaniyun Anil Alamin Allah Ta'ala Itu Maha Kaya Artinya Kaya Itu Tidak Perlu Daripada Alam Semesta Termasuk Arash Ini Pertama Yang Kedua Tadi kan Kita sudah Menjelaskan Kalau bertanya Dimana Allah Jawabnya Kan Allah Allah Itu Ada Dan Tidak Punya Tempat Wahual An Dan Jad Allah Sampai Sekarang Alam Ma'alayh Hikan Sama Seperti Sebelumnya Sebelum Terciptanya Langit Bumi Dan Isinya Termasuk Arash Sekarang Kalau kamu Mengatakan Allah Ta'ala Bertempat Di Langit Bertempat Di Arash Dan Setiap Yang ada Itu Harus Bertempat Berarti Pertanyaannya Sebelum Arash Diciptakan Allah Itu Ada Apa Tidak Ada Kalau Allah Ta'ala Ada Sebelum Arash Diciptakan Dimana Tempatnya Dimana Tempatnya Gak Ada Tempatnya Nah Ketika Arash Diciptakan Apakah Allah Ta'ala Tetap Tidak Ada Tempatnya Ya Tetap Tidak Ada Tempatnya Masa Ketika Arash Belum Diciptakan Allah Ta'ala Tidak Bertempat Setelah Arash Diciptakan Baru Allah Bertempat Begitu Aneh Kalau Di dalam Akalmu Sah Sah Saja Ketika Mengatakan Allah Tidak Bertempat Sebelum Ia Menciptakan Sesuatu Allah Tidak Bertempat Sah Sah Saja Kan Nah Setelah Diciptakannya Sesuatu Ini Allah Tetap Tidak Bertempat Termasuk Arash Tadi Masa Ketika Arash Dan Semuanya Jagad Raya Ini Belum Diciptakan Allah Tidak Bertempat Kamu Mengakuinya Begitu Arash Diciptakan Lalu Kamu Tidak Mengakuinya Lagi Berarti Dulu Kamu Pinter Sekarang Kamu Aneh Jadi Begitu Setiap Zat Allah Ta'ala Itu Pasti Bisa Masuk Diterima Oleh Akal Tidak Mungkin Tidak 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 Bukan Begitu Jadi Begini Allah Ta'ala Itu Ada Dan Bertempat Di Arash Memang Sejak Dulu Sudah Artinya Sebelum Diciptakan Allah Sudah Duduk Di Arash Oh Berarti Allah Maha Kadim Dan Arash Juga Maha Kadim Berarti Tuhan Ada Dua Allah Dan Arash Enggak Enggak Juga Sudah Salah Kamu Kamu Yang Salah Berarti Allah Itu Sepaket Sama Dengan Arash Waduh Masih Keras Kepala Allah Itu Sepaket Sama Arash Ada Allah Berarti Allah Tidak Punya Sifat Wahdaniyah Kan Wahdaniyah Disini Kamun Mutasil Dan Kamun Mutasil Arti Wahdaniyah Di dalam Zat Allah Itu Tidak Terdiri Dari Jisim Sosok Yang Memiliki Anggota Tubuh Kalau Allah Punya Jisim Ada Tangan Ada Kaki Ada Mata Berarti Allah Tidak Wahdaniyah Tangan Aja Dua Sudah Mata Aja Dua Sudah Berarti Allah Tidak Wahdaniyah Itu Namanya Kamun Mutasil Atau Kamun Mutasil Artinya Allah Ta'ala Itu Wahdaniyah Pada Zatnya Di luar Sana Tidak Ada Zat Yang Sama Dengan Allah Kalau Kamu Mengatakan Ada Arash Selain Zat Allah Berarti Kamu Telah Menduakan Allah Dengan Arash Dan Kamu Menantang Al-Quran La Ilaha Illullahu Wahdahu La Shariqalah Kul Huwallahu Ahad Sampai Sampai Ilmu Tauhid Itu Disebutkan Tauhid Karena Ini Itu Wahdaniyah Itu Sifat Yang Paling Inti Bagi Zat Allah Sampai Ilmu Yang Mempelajari Ilmu Ini Disebut Ilmu Tauhid Padahal Yang Dibahas Bukan Tauhid Tauhid Itu Pengesahan Padahal Yang Dibahas Ada Ada Sifat Sama Ada Sifat Basar Ada Sifat Kalam Hayah Tapi Kok Lebih Dominan Kepada Tauhid Wahdaniyah Karena Itu Yang Paling Inti Di Dalam Zat Allah Subhanahu Paham Gak Jelas Tidak Yang Pengen Ilmu Ma'rifat Ilmu Ma'rifat Ini Ilmu Ini Ilmu Ma'rifat Ini Dengarkan Baik Supaya Kenal Dengan Tuhan Agar Kamu Jangan Menyembah Yang Tidak Kamu Kenal Jadi Saking Indahnya Sifat Allah Itu Tidak Ada Yang Bisa Menyerupain Saking Hebat Tidak Perlu Tempat Kalau Perlu Tempat Tidak Hebat Siapa Yang Hebat Raja Presiden Orang Kaya Raya Tidak Hebat Itu Kenapa Bertempat Punya Tempat Tinggal Tidak Hebat Namanya Perlu Kepada Makhluk Punya Bodigar Punya Anak Buah Tidak Hebat Kamu Maka Kita Ahlu Sunnah Wal Jamaah Al Ash'ariyah Khususnya Allah Memiliki Empat Puluh Satu Sifat Empat Puluh Satu Sifat Untuk Tahun Dua Puluh Tunggu Dulu Jangan Langsung Disanggah Jangan Langsung Di Respon Tunggu Dulu Allah Sa'ala Punya Sifat Empat Puluh Satu Dua Puluh Yang Wajib Dua Puluh Yang Mustahil Dan Satu Yang Jaiz Yadinya Empat Puluh Satu Sifat Siapa Sifat Allah Jadi Kalau Kamu Bertanya Tentang Sifat Allah Maka Allah Memiliki Dua Sifat Yang Wajib Apa Saja Allah Punya Sifat Nafsiyah Ada Satu Apa Wujud Wujud Artinya Adalah Mawjud Wujud Itu Adalah Nafsul Mawjud Wujud Itu Artinya Ada Ada Itu Sifat Ya Zat Allah Tadi Makanya Disebut Dengan Nafsiyah Sifat Zat Kemudian Lima Salbiah Kenapa Dikatakan Salbiah Karena Dia Yang Menghindar Apa Menjauhkan Menyingkirkan Zat Allah Daripada Lawannya Apa Itu Allah Memiliki Sifat Qidam Yaitu Allah Maha Awal Terdahulu Sebelum Adanya Sesuatu Termasuk Sebelum Adanya Arash Jadi Allah Sudah Ada Tiada Duanya Esah Di Dalam Kekodimannya Dalilnya Apa Hual Awalu Wal Akhir Wall Zahiru Wall Ba'atim Allah Allah Yang Awal Sebelum Adanya Langit Sebelum Adanya Bumi Sebelum Adanya Isi Yang Ada Di Antara Langit Dan Bumi Sebelum Adanya Arash Sebelum Adanya Antariksa Alam Fadoiyah Jagad Raya Ini Allah Sudah Ada Kalau Allah Tidak Kadim Berarti Ada Yang Mengadakan Allah Kalau Allah Tidak Kadim Berarti Ada Yang Mengadakan Allah Kalau Ada Yang Mengadakan Allah Allah Bukan Tuhan Berarti Yang Mengadakan Allah Itu Tuhan Dan Itu Mustahil Karena Nanti Jadi Daur Nanti Jadi Daur Daur Itu Terus Musal Terus Mustahil Itu Gak Mungkin Jadi Kidam Itu Menepis Dari Zat Allah Sifat Kudus Baharu Sehingga Dikatakan Salvia Yang Kedua Allah Mengberiki Sifat Bakak Yaitu Allah Maha Maha Kekal Yang Akhir Diantara Segala Yang Akhir Ketika Semuanya Binasa Allah Tetap Ada Kullu Man Alai Harfan Wayabqa Wayhu Rabbika Zul Jalali Wal Ikram Semua Yang Ada Di Semesta Alam Ini Binasa Musnah Punah Ilah Kecuali Wajah Tuhanmu Zat Tuhanmu Yang Memiliki Keagungan Dan Kemudian Berarti Sifat Bakak Menepis Daripada Zat Allah Sifat Apa Fana Allah Gak Mungkin Fana Makanya Disebut Selvia Kemudian Yang Ketika Allah Memiliki Sifat Allah Bersalahan Bagi Makhluk Yang Baharu Makanya Allah Tidak Bisa Digambarkan Seperti Sosok Tubuh Kamu Menghayalkan Allah Dengan Sosok Tubuh Yang Ada Di Hayalan Yang Ada Di Benak Bukan Allah Itu Itu Waswa Syaitan Darinya Karena Tidak Ada Yang Sama Dengan Allah Sehingga Sifat Salbiah Ini Menepis Daripada Zat Allah Kesamaan Ya Allah Dengan Makhluk Gak Mungkin Kemudian Sifat Yang Keempat Adalah Allah Berdiri Dengan Sendirinya Ini Sifat Salbiah Yang Keempat Artinya Allah Tidak Perlu Dengan Makhluk Tetapi Makhluk Yang Perlu Kepada Allah Kalau Allah Tidak Perlu Dengan Makhluk Berarti Allah Tidak Perlu Dengan Tempat Karena Tempat Semuanya Adalah Makhluk Dan Allah Tidak Diliputi Oleh Arah Tidak Ada Di Atas Allah Sesuatu Tidak Ada Di Bawah Allah Sesuatu Tidak Ada Di Samping Kanan Kiri Dan Muka Atau Belakang Allah Sesuatu Karena Allah Tidak Diliputi Oleh Sesuatu Tetapi Allah Yang Meliputi Segala Sesuatu Kalau Allah Diliputi Oleh Sesuatu Ada Sesuatu Di Atas Allah Misalnya Berarti Ada Yang Lebih tinggi Dari Tidak Allah Ada Sesuatu Di Bawah Allah Berarti Allah Masih Diliputi Oleh Sesuatu Tidak Bisa Karena Allah Yang Meliputi Segala Sesuatu Bukan Sesuatu Yang Meliputi Allah Dan Itu Mustahil Mengidat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Paham Kemudian Allah Memiliki Yang Kelima Sifat Salbiah Yaitu Wahdadiyah Asa Ini Paling Inti Dalam Ilmu Tauhid Sampai Sampai Tauhid Dikatakan Tauhid Kenapa Orang Tidak Ilmu Zat Misalnya Ilmu Zatillah Misalnya Tauhid Karena Pengesaan Kepada Allah Mencapuk Segalanya Allah Esa Di Dalam Pendengarannya Allah Esa Di Dalam Penglihatannya Allah Esa Di Dalam Kalamnya Allah Esa Di Dalam Zatnya Allah Esa Di Dalam Kudrah Dan Iradah Dan Seterusnya Tidak Ada yang Sama Satupun Walam Yakullahu Kufuan Ahad Tidak Ada yang Bisa Menantingi Bagi Dan Allah Seorang Punggada Faham Salbiah Karena Sifat Wahdaniah Itu Yang Menepis Dari Zat Allah Atta Abduh Berbilang Bilang Manusia Berbilang Bilang Di Asam Asam Ini Bisa Di Sensus Manusia Sensus Penduduk Itu Ada Tapi Sensus Tuhan Tidak Ada Karena Tuhan Maha Esa Kalau Sensus Penduduk Ada Berapa Warga Asam Asam Tanya Pembakarannya Iya Kalau Tanya Pembakar Sensus Tuhan Tidak Ada Itulah Hebatnya Agama Kita Coba Agama Lain Ada Yang Bisi Tuhan Tiga Ada Yang Bisi Tuhan Saling Banyakan Sampai Tuhannya Bakalah Lahir Subhanallah Apa Itu Gak Usah Disebut Ntar Dibilang Intoleransi Macem-macem Padahal Kita Pengajian Islam Mau Tidak Mau Kita Harus Bicara Tentang Perbandingan Biar Kita Tahu Kebenaran Agama Kita Bukan Merendahkan Memang Benar Punya Tuhan Banyak Tidak Mau Ngakui Enggak Kalau Tidak Mau Masuk Islam Punya Tuhan Satu Aja Banyak Banyak Punya Tuhan Satu Aja Karena Disembah Lagi Banyak Sembah Yang Malang Gambingan Banyak Banyak Punya Tuhan Akhirnya Tuhan Perang Hancur Akhirnya Akhirnya Bepanahan Dewa Bekalahi Gimana Tuhan Kira-kira Kacau Hambanya Akhirnya Hambanya Bekalahi Hancur Bumi Mungkin Kata Sampai Bumur Sebulan Hancur Bumi Alhamdulillah Kita punya Tuhan Satu Sampai Sekarang Bumi Masih Ada Tuhan Banyak Seminggu Kan Bisa Hancur Bumi Subhanallah Alhamdulillah Kita Lahir Dalam Keadaan Membuk Islam Ini Nikmat Yang Luar Biasa Tidak Bisa Diberikan Kepada Allah Kecuali Untuk Manusia Yang Dipilih Alhamdulillah Kita Termasuk Yang Dipilih Alhamdulillah Allah Itu Memberikan Dunia Kepada Hamba Yang Dikintainya Dan Kepada Yang Tidak Dikintainya Dikasih Sama Allah Dunia Mau Muslim Mau Kafir Dikasih Dunia Dan Engkau Tidak Pernah Memberikan Agama Memberikan Agama Kecuali Kepada Orang Yang Engkau Cintai Mudah-mudahan Kita Termasuk Yang Dikintai Melihara Islam Melihara Taufid Alhamdulillah Luar biasa Imam Hantan Mengatakan Kami berada Di dalam Kegembiraan Berada Di dalam Keriangan Berada Di dalam Kebahagiaan Berada Di dalam Ketenangan Ketenteraan Kenapa Nikmat Islam Yang Paling Tingginya Nikmat Telah Bersemayam Di Pekarangan Hati Kami Alhamdulillah Keluar biasa Nikmat Islam Nikmat Tauhid Allah 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 Syukuri 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 Mudah-mudahan Kita Dihidupkan Dalam Gadaan Islam Dimatikan Dalam Gadaan Islam Alhamdulillah Kemudian Ada Sifat Ma'ami Sifat Ma'ami Ada Tujuh Pertama Adalah Kudrah Kuasa Yang kedua Adalah Iradah Berkehendak Yang ketiga Adalah Mengetahui Yang keempat Adalah Yang ketiga Ilmun Mengetahui Yang keempat Adalah Hayat Hidup Dan yang kelima Adalah Sangat Mendengar Dan yang keenam Adalah Basar Melihat Dan yang ketujuh Adalah Berkata Berkata-kata Ini namanya Sifat Ma'ami Dari Sifat Ma'ami Ini Lahirlah Sifat Ma'nawiah Karena Lazim Harus Apa Sifat Ma'ami 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 Jadi Sifat Ma'ami Ini Melazimkan Adanya Sifat Ma'ami Berarti Sifat Ma'ami Itu lahir Dari Ma'ami Kalau kita Mengatakan Allah punya Sifat Ma'ami Kudrah Punya Sifat Kuasa Berarti Allah Itu Kadir Maha Kuasa Kadirun Muridun Itu Sifat Ma'nawiah Namanya Lazimnya Sifat Ma'ami Adalah Sifat Ma'ami Ma'nawiah Kalau Allah Memiliki Ilmun Pengetahuan Berarti Allah Alim Alimun Mengetahui Maha Mengetahui Lazim Pasti Nah Disinilah Ash'ariah Dan Maturidiyah Berbeda Pendapat Kalau Menurut Maturidiyah Sifat Allah Hanya 13 Kalau Menurut Ash'ariah Sifat Allah Ya 20 Berbeda Tidak Berbeda Kalau Maturidiyah Mengatakan Sifat Ma'nawiah Itu Sudah Ikut Dengan Sifat Ma'ani Gak usah disebut lagi Karena Setiap Kudrah Pasti Kodir Setiap Irodah Pasti Murid Setiap Ilmun Pasti Alim Setiap Hayyah Pasti Hayyun Setiap Sama Pasti Samir Setiap Masar Pasti Masir Setiap Punya Kalam Pasti Mutatkan Mutatkan Lim Jadi Kita beliau Itu sudah Sepaket Ma'ani Dan Ma'nawiah Jadi Sebenarnya Perselisihan Pendapat Antara Maturidiyah Dengan Ash'ariah Lapzi Secara Lapad Saja Kalau Hakikatnya Sama Sama Rukun Sholat Ada yang Mengatakan Berapa 13 Ada lagi Yang Mengatakan Berapa 7 17 Apakah Beda Yang Mengatakan 13 Dengan 17 Secara Hitungan Beda Tapi Secara Pelaksanaan Sama Yang Mengatakan Rukun Sholat Adalah 13 Tuma Aninah Nggak Dihitung Tuma Aninah Kan Ada Empat Tidak Dihitung Sama Mereka Tetapi Walaupun Tidak Dihitung Wajib Dilaksanakan Ketika Mengatakan E'tidal Ketika Mengatakan Rukun Kata Mereka Setelah Rukun E'tidal Setelah E'tidal Sujud Tuma Aninah Gak Disebut Menurut Persihan 13 Tetapi Ketika Membahas Tentang Rukun Di dalam Rukun Diwajibkan Tuma Aninah Ketika Membahas Tentang Sujud Jelas Di dalam Sujud Diwajibkan Tuma Aninah Ketika Membahas Tentang Duduk Antara Dua Sujud Mereka Mereka Bahas Di dalam Duduk Antara Dua Sujud Diwajibkan Tuma Aninah Ini berarti Rukun Sholat Hanya 13 Tapi Bagi Yang Merincikan Rukun Sholat Ada 17 Maka Mereka Menyebutkan Setelah Ruku Adalah Tuma Aninah Di dalamnya Setelah Tuma Aninah Baru E'tidal Setelah E'tidal Baru Tuma Aninah Lagi Di dalamnya Setelah E'tidal Sujud Di dalam Sujud Tuma Aninah Lagi Setelah Sujud Duduk Antara Dua Sujud Dan Tuma Aninah Di dalamnya Jadi Dikeluarkan Rukun Itu Daripada Lazimnya Ruku E'tidal Sujud Dan Duduk Antara Dua Sujud Sehingga Jadilah 17 Nah Sama Seperti Maturidiyah Dengan Ash'ariah Sebagian Ada Mata Maturidiyah Ash'ariah Beda Maturidiyah Mengatakan Sifat Allah Cuma 13 Ash'ariah 20 Secara Hitungan Memang Beda Tapi Hakikatnya Sama Artinya Maturidiyah Tidak Mengingkari Sifat Makna Wiyah Tetapi Memasukkannya Kedalam Sifat Ma'ani Selesai Paham Nggak Dari Sakit Rokunan Siapa Anak-anak Belajari Sifat 20 Ini Ringkasnya Garis Besarnya Yang penting Tahu Kalau sudah Tahu Ini Enak Ada Pegangan Nah Jadi Dengan Memahami Sifat Ma'ani Maka Kita Otomatis Taham Sifat Makna Wiyah Karena Sifat Makna Wiyah Itu adalah Lazimnya Sifat Ma'ani Nah Kalau kita Mengatakan Misal Contoh Sifat Si Ahmad Ini Punya Kemampuan Berbicara Berarti Ahmad Bisulah Nggak Mungkin Pasti Mutakal Mutakal Pasti Dia bisa Ngomong Si Ahmad Ini Dia punya Kekuatan Kuat Betul Berarti Ahmad Bisa Mengangkat Ember Banyu Ember Berarti Ahmad Orang Yang Puat Itu Contoh Jadi Kalau ada Kalimat Kalimat Yang mirip Dengan Allah Itu Secara Lafat Allah Allah Maha Mengetahui Alim Allah Maha Mendengar Sameh Allah Maha Basir Melihat Basir Ya Manusia Juga Alim Ada yang Alim Ada yang Mendengar Ada yang Melihat Itu Kesamaan Kalau perbedaan Jauh Manusia Punya Ilmu Lalu Dikatakan Alim Tapi Ilmunya Terbatas Kalau Ilmu Allah Mutlak Manusia Sameh Mendengar Allah Juga Mendengar Tapi Beda Pendengaran Allah Tanpa Alat Tidak Ada Telinga Tidak Ada Genderang Telinga Di Dalamnya Iya Dan Tidak Terbatas Bahkan Dapat Mendengar Dabi Benanglah Bunyi Suara Semut Berjalan Kita Pernah Dengar Itu Perbedaan Antara Samanya Allah Dengan Samanya Makhluh Cuman Kesamaan Lafat Kalau Dibandingkan Jauh Beda Allah Tidak Pakai Kuping Tidak Pakai Selaput Genderang Untuk Mendengar Kalau Kita Harus Ada Telinga Harus Ada Selaput Genderang Coba Pecah Selaput Genderang Tuli Melihat Allah Melihat Tapi Tidak Pakai Alat Kayak Kita Kita Punya Alat Untuk Bisa Melihat Yang disebut Dengan Mata Di Dalam Mata Ada Kornea Kornea Memancarkan Cahaya Sehingga Kita Bisa Melihat Kalau Korneanya Sudah Ketutup Oleh Ketarang Sudah Kabur Atau Sarapnya Putus Buta Sudah Nah itulah Jadi kesamaan Lafat Paham ya Itulah Ringkasnya Sifat 20 Amunnya Detil Ya Ada Cukup Mending Tahu Ada Pegangan Ya Ma'rifat Allah Begitu Mengenal Allah Sifat 20 Yang Wajib Dan Lawannya Sifat 20 Yang Mustahil Kemudian Sifat Yang Jaiz Apa Itu Jaiz Allah Berhak Melakukan Setiap Sesuatu Yang Mungkin Atau Meninggalkannya Itu Hak Allah Allah Setiap Hari Dia Sibuk Dengan Urusannya Ini Allah Mempertemukan Kita Ini Termasuk Bahagian Dari Sifat Jaiz Ya Ya Malam Kemarin Waktu Pembukaan Kita Tidak Dipertemukan Sama Allah Mungkin Sebahagian Kita Ada Yang Tidak Hadir Berarti Itulah Jaiz Ya Allah Meninggalkan Kamu Untuk Tidak Bisa Bertemu Di Majlis Ini Tapi Alhamdulillah Malam Ini Allah Lakukan Itu Sehingga Kamu Bisa Bertemu Di Majlis Sifat Jaiz Itu Ta'aluk Dengan Sifat At'al Yang Harus Berta'aluk Dengan Mungkinan Segala Yang Mungkin Mungkin Saja Ya Ingat Ingat Sifat 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 Berta'aluk Kepada Yang Mungkin Mungkin Saja Berarti Tidak Mungkin Berta'aluk Dengan Yang Wajib Tidak Mungkin Berta'aluk Dengan Yang Mustahil Ya Maksudnya Apa Allah Maha Melakukan Segala Hal Dan Perbuatan Allah Ta'ala Melakukan Perbuatannya Itu Jaiz Harus Berta'aluk Dengan Yang Mungkinan Saja Yang Jaizat Gak Boleh Dengan Yang Wajib Gak Boleh Dengan Yang Mustahil Maksudnya Contoh Dengan Yang Wajib Apakah Allah Bisa Menciptakan Zat Seperti Zat Nya Kamu Itu Pertanyaannya Itu Pertanyaan Orang Gak Punya Akal Pertanyaan Orang Dungu Kenapa Masa Allah Menciptakan Zat Zat Sendir Allah Sudah Menyatakan Bahwa Dia Adalah Ahad Itu Namanya Kamu Membalikan Hakikat Gak Ketika Allah Tidak Bisa Menciptakan Zat 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 Lalu Kita Disbatkan Allah Berarti Lemah Gak Bisa Karena Pertanyaannya Sudah Salah Bagaimana Bisa Dijawam Itu Yang Kalau Yang Wajib Itu Namanya Qalbul Hafaiq Atau Bisakah Allah Menciptakan Pendengarannya Sendiri Sudah Jelas Allah Mendengar Diciptakan Apa Lagi Itu Namanya Tahsil Hasil Dan Tidak Pula Apalnya Allah Yang Jaizat Tadi Berkaitan Dengan Yang Mustahil Gak Bisa Berkaitan Dengan Yang Mustahil Paham Maksudnya Berkaitan Dengan Mustahil Bagaimana Perbuatan Allah Tidak Mungkin Berkaitan Dengan Yang Mustahil Seperti Misalnya Telor Allah Bisa Gak Memasukkan Telor Ke Lubang Jarum Mustahil Gak Telor Masuk Ke Lubang Jarum Dalam Keadaan Seperti Itu Telor Bulat Saling Gana 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 Ya Muat Di Kepal Tangan Gita Lubang Jarum Sekecil Itu Bisa Dimasukkan Mustahil Kecuali Lubang Jarum Dibuat Besar Seperti Telor Lebih Besar Dari Telor Atau Telurnya Dikecilkan Seperti Benang Itu Kemos Kemos Tau Kemos Gak Kisah Mustahil Nah Mustahil Kan Namanya Kemos Kisah Mustahil Mustahil Telor Masuk Nah Jadi Pertanyaan Itu Pertanyaan Dumu Itu Karena Tidak Mungkin Takluk Akalnya Allah Kepada Yang Mustahil Akal Kita Jangan Nerima Telor Sebesar Itu Masuk Ke Lubang Jarum Sekecil Itu Kecuali Dikecilkan Kayak Benang Atau Lubang Jarum Yang Dibesarkan Lebih Besar Dari Telor Itu Sama Seperti Bertemunya Dua Hal Yang Saling Bertentangan Pintu Ini Kalau Tidak Terbuka Pasti Tertutup Kalau Tidak Tertutup Pasti Bisa Nggak Dalam Waktu Bersamaan Bendanya Satu Terbuka Dan Tertutup Sekaligus Bisa Nggak Ada Lalu Allah Suruh Ciptakan Itu Mustahil Nggak Mungkin Pertanyaannya Sudah Salah Gusah Dijawab Orang Dungu Nanya Gusah Dijawab Dia Mengenanya Tapi Ada Sejari Lagi Itu Terbuka Masih Namanya Kalau Gitu Rapatkan Tertutup Namanya Terbuka Tertutup Dalam Satu Waktu Bisa Nggak Bisa Itu Namanya Ijtima'ud Didain Bertemunya Dua hal Yang saling Berlawanan Nggak Mungkin Nah Itu Adalah Sifat 20 Bagi Kita Untuk Mengenal Tuhan Kita Di Awal Mula Kita Salik Menuju Ke Hadirat Allah Harus Tahu Ini Sifat 20 Terbagi Menjadi Empat Nafsiyah Salbiah Ma'ani Ma'anawiyah Tadi Nanti Lawan-lawannya Ada 20 Juga Lawan Nafsiyah Lawan Salbiah Lawan Ma'ani Dan Ma'anawiyah Disebut dengan Mustahil Dan sifat Jaisnya Tadi Juga Ada Satu Dengan Demikian Kita Tahu Ya Apa Apa Nama Allah Bagaimana Zat Allah Dan Allah Ternyata Tidak Bertempat Dan Ternyata Allah Subhanahu Wata'ala Punya Sifat Selesai Kan Enak Enak Kalau Kayak Gini Jangan Dibumbu Bumbuin Lagi Macem-macem Nanti Dibumbu Bumbuin Ya diri kita Ini Sudah Tuhan Nah Ya Sudah 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 Keluar Dari Konteks Sifat 20 Sudah Mengaku Assalamualaikum Assalamualaikum Atau Bahasa Sekarang Islam KTP Namanya Harus Tau Ini Wajib Kamu Harus Tau Untung Biar Hadir Kemajelis Malam Ini Jadi Tau Gugur Kewajiban Alhamdulillah Pernah Belajar Sifat 20 Dahulu Dua kali pertemuan Ampe Tuntung Lagi Pembahasannya Padahal Gurunya Majari Bujur Bujur Inyanya Nangkata Tuntung Akhirnya Meranya Jadi Sengaja Kita Tuntung Walaupun Seringkas Mungkin Biar Paham Selanjutnya Bisa ditanyakan Nanti kalau Kurang Baham Jadi Kalau Kosong Daripada Itu Semua Daripada Mengetahui Allah Takut Dari Allah Kalau Sudah tahu Zatnya Kan Kita Bisa Takut Sama Allah Pasal Kita Takut Dengan Sesuatu Yang Tidak Kita Kenali Tidak Mungkin Kita Takut Sementara Kita Tidak Kenal Sama Allah Takut Kita Tidak Kenal Sekarang Ulun Ulun Bilang Biar Misal Misalkan Haji Romairama Takut Tidak Sama Haji Romairama Apa Yang Dia Takut Tidak Kenal Contoh Contoh Tidak Kenal Mau Takut Kenapa Tidak Kenal Ini Tamsil Bukan Berarti Allah Kaya Romairama Bukan Saya Salah Faham Tamsil Kalau Kamu Ingin Takut Kepada Allah Kamu Harus Kenali Dulu Zat Allah Kalau Tidak Kenal Zat Allah Takut Apa Kita Tidak Kalau Allah Itu Maha Kuat Bagaimana Kita Bisa Takut Kita Tidak 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 Berhak Melakukan Segalanya Karena Punya Iradah Mutlak Mana Tidak Kalau Allah Berhak Melakukan Segalanya Bisa Saja Allah Memasukkan Orang Yang Berbuat Toat Kedalam Neraka Dan Memenang Allah Ketika Memasukkan Ahli Maksiat Kedalam Surga Itu Hak Allah Andai Kata Bisa Jadi Dan Tidak Zolim Pada Hak Allah Karena Allah Itu Raja Di Atas Raja Dan Dia Yang Punya Peraturan Kita Harus Tahu Itu Agar Jangan Iktimat Dengan Amal Agar Jangan Menuhankan Amal Belum Tentu Amal Kamu Bisa Selamatkan Kamu Jika Allah Menghendaki Panjang Lagi Kalau Kita Bahas Masalah Ada Tuntung Ada Tuntung 10 Lewat Sudah Tuntung